Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rio RioHasport Rio RioHasport kali ini akan menghadirkan berita kita akan bahas tentang mitos dan fakta jersey terbaru persif yang baru lonceng kemarin dan juga prediksi pertandingan 2 pertandingan big match yang akan tersaji di sabtu ini nah untuk berita selengkapnya kita simak sama-sama di channel ini tapi seperti biasa sebelum kita simak videonya jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita terbaik yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like, share dan juga komen dan inilah Rio RioHasport selengkapnya Persib Bandung akhirnya meluncurkan jersey home terbaru untuk 2021 dengan kombinasi putih kombinasi putih ini ada di kerah dan celana yang digunakan namun ada fakta dan mitos di balik jersey ini fakta yang pertama jersey terbaru ini memang lebih elegan dibanding dengan jersey pada musim 2020 lalu dimana ada motif aliran air yang melambangkan ciri khas Jawa Barat lalu ada motif seperti kumpulan gunung atau hutan di tampak depan jersey ini fakta yang kedua jersey ini dikatakan lebih nyaman digunakan dan lebih fit ke tubuh pemain diklaim jersey ini memiliki teknologi seperti dry fitnya Nike sehingga mampu menyerap keringat dan tetap adem saat digunakan selain fakta ada juga mitos yang mengiringi jersey dengan kombinasi putih ini diketahui Persib sudah beberapa kali menggunakan jersey dengan kombinasi putih baik di leher maupun di celana seperti tahun 9496, 2001, 2002, 2011, 2014, dan 2018 hanya saja pada bagian celana ada yang menggunakan warna biru dan juga ada yang warna putih pada 2007, Persib menggunakan jersey yang hampir sama dengan musim ini yakni kerah putih dan celana putih skuad Persib kala itu cukup mentereng dengan duet Christian, BK Mengah, dan Ridwan Barkowi ditambah Eken Ekenawa dan Zainal Arief membuat Persib mampu menjadi juara paruh musim namun sayang, di akhir musim Persib hanya mampu finish di urutan kelima kelas semen begitu pun pada musim 2018 skuad Persib yang kala itu bertumpu pada Ezecel, Nduasel, dan Jonathan Bauman sempat berjaya di awal musim namun ternyata hanya mampu finish di urutan keempat kelas semen di akhir musim dengan kata lain, dalam sejarah Persib belum bisa jadi juara dengan kostum atau jersey biru kombinasi putih baik di celana maupun di leher lalu apakah musim ini dengan konsep yang sama Persib mampu mencabut atau membongkar mitos ini kita tunggu saja dari lanjutan Liga 1 2021 Persebaya Surabaya akan melakoni laga perdana Liga 1 2021 pada Sabtu 4 September 2021 dengan menghadapi Borneo FC pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat namun sayang, venue-nya belum ditentukan skuad Persebaya dipastikan tidak lengkap selain tiga pemain seperti Koko Ari, Arief Setiawan, dan Satriyatama yang cedera nasib gelandang asing asal Jepang Taisei Marukawa pun diragukan tampil hal ini karena adanya kebijakan dari pemerintah Jepang yang melarang pemainnya untuk bermain saat di luar negeri sementara tiga pemain asing lain pun belum tentu bisa ditampilkan karena ketiganya belum mendapatkan vaksin COVID yang kedua jika tidak ada izin atau lampu hijau dari PT LIB maka dipastikan 4 pemain asing Persebaya tak dapat ditampilkan untuk itu pelatih Aji Santoso memutar otak andai kata 4 pemain asing ini tak bisa dipakai untungnya para pemain lokal saat ini sudah dalam kondisi siap tempur bahkan performanya pun kian meningkat ada 2 opsi yang dipakai Aji Santoso saat menghadapi Borneo FC nanti dan berikut opsinya yang pertama di posisi keeper mengandalkan Hernando Ari duet 4 back di belakang Rizky Rido Rahmat Irianto, Reva Adi, dan M. Syaifuddin 4 gelandang tengah diisi oleh Adi Setiawan M. Hidayat, Marcelino Ferdinand, dan Octavianus Fernando sementara di lini serang diisi oleh Samsul Arif dan Johan Yoga sedangkan untuk opsi kedua seandainya 4 pemain asing bisa ditampilkan di posisi penjaga gawang tetap Hernando Ari 4 back bertahan ada Rizky Rido Ali Sesai, Rahmat Irianto, dan Reva Adi 4 gelandang tengah diisi oleh Adi Setiawan M. Hidayat, Taisei Marukawa, dan Bruno Ferreira sementara dua ujung tombak diisi oleh Samsul Arif dan Jose Wixson berbeda cerita yang dialami sang lawan Borneo FC sekuat asuhan Mario Gomez lengkap baik lokal maupun asing hanya ada beberapa pemain muda saja yang tak bisa tampil karena dipanggil timnas Hanililah yang membuat pelatih Mario Gomez yakin mampu mengalahkan persebaya Surabaya jika sekuat lengkap maka Borneo adalah tim yang menakutkan dan berikut prediksi sesunan pemain Borneo FC di bawah mistar ada Gianluca Pandenyu 4 back di belakang ada Javlon Guisenov Will Danza, Marco Sandi, dan Leo Guntara 3 gelandang tengah ada Nurudin Davronov Hendro Siswanto, dan Jonathan Bustos sementara 3 di depan Terence Puhiri Boasolosa, dan juga Francisco Torres dan berikut formasinya rekor pertemuan sejauh ini memang sedikit perimbang antara persebaya dan Borneo FC dari 4 pertemuan terakhir keduanya saling berbagi 1 kemenangan, 1 kekelahan, dan 2 imbang di hari yang sama laga lain mempertemukan PSIS Semarang kontra Persela Lamongan tim Asuhan Imran Nomoruri tetap pede menghadapi Persela pasalnya Persela selalu kesulitan menghadapi PSIS dari 6 pertemuan sebelumnya Persela hanya mampu meraih 1 kali hasil menang 1 imbang dan sisanya kalah dari PSIS namun menurut peratih Persela Iwan Setiawan tetap optimis dan meminta doa kepada seluruh masyarakat Lamongan agar bisa menghapus atau mengatasi PSIS yaitu sejarahnya Persela sulit menang kalau lawan PSIS mohon doanya mudah-mudahan besok sejarah itu kita bisa hapuskan hujar Iwan Setiawan dan berikut prediksi susunan formasi pemain Persela versus PSIS Semarang di kubu Persela posisi penjaga gawang diisi oleh Dwi Kuswanto 4 back di belakang di ada Demerson M. Zainuri Nasir dan Birul Walidain 3 gelanang tengah ada Gilwarme Batata Ahmad Bustomi dan Gian Zola 2 sayap ada Riyadno Abioso dan Malik Rizaldi dan ujung tombak ada Ivan Carlos sementara di kubu PSIS Semarang di posisi keeper ada Jandia Eka Putra 4 back di belakang ada Wales Costa Afrayanda Dewanga Pratama Arahan dan Fredian Wahyu 3 gelanang tengah ada Brian Ferreira Jonathan Cantilana dan Pinky Pasamba 2 sayap ada Septian David dan Vandi Eko Otomo sementara ujung tombak ada Bruno Silva Oke itulah hari untuk Rio Rio Aspot edisi kali ini ikuti terus berita sepotan sepak bola khususnya Liga Indonesia dan perlaku peneritnya hanya di Rio Rio Aspot Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan mendukung channel ini dari awal sampai akhir kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media media sel kami yang ada di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rio Aspot Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.